Halo, selamat datang di channel youtube Bian Bodekin. Saya baru selesai lagi untuk melakukan pengerjaan upgrade Alphard tahun 2014 yang kita ubah menjadi versi tahun 2017. Banyak customer yang cerita ataupun ya mencari pendapat kepada saya, sharing mengenai tentang Alphard ini kira-kira bagusnya itu dijadikan model seperti apa ataupun kenapa sih Alphardnya dirubah menjadi model seperti ini. Salah satu adalah mobil ini penampilannya masih bagus, masih enak juga dilihat dan yang pasti interiornya juga masih nyaman. Itu salah satu customer saya daripada dijual lebih baik saya upgrade menjadi model seperti ini. Dan yang selain itu juga mereka bertanya juga kepada saya, Alphardnya bisa nggak sih diupgrade menjadi tahun 2019? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tetapi kalian harus banyak lagi dipikirkan terutama adalah mobil ini pantes nggak diupgrade ke model tahun 2019? Karena banyak-banyak perubahannya, terutama harus melakukan pemotongan di bagian kasis depan, apalagi di bagian belakang. Jadi saya menyarankan kepada customer ataupun kepada kalian yang sudah menonton video kali ini yang ingin meng-upgrade setidaknya yang sepantasnya aja dan seenaknya. Karena model ini juga selain grillnya sudah model transformer, dia bernuansa konsepnya ini sudah model sporty. Itu yang menjadi produk unggulan dari keluaran modelista. Yang dimana dia memiliki listrumannya dan juga memiliki double muffler kiri dan kanan dan juga serta ada lampu reflektornya. Nah, bagi teman-teman yang ingin upgrade Alphardnya, cocoknya seperti apa, saya menyarankan kalian meng-upgrade model seperti ini. Kalau ke model tahun 2019, saya tidak merekomendasi yang tadi yang saya bilang, itu banyak banget kalian melakukan perubahan. Nah, salah satunya adalah customer saya yang ini, ini sebelum memasukkan ke bengkel saya, dia berkonsultasi dulu, kira-kira bagusnya di model seperti apa. Rencana juga beliau ingin meng-upgrade ke tahun 2019, tetapi saya menyarankan ke model seperti ini. Jadi, setelah dia melihat juga beberapa video di channel kita dan berkonsultasi bagusnya seperti apa, dia cocok dengan model seperti ini. Karena ini customer spesial dari Cilegon, sengaja tatang ke bengkel untuk melakukan perubahan Alphardnya. Jadi, model terbaru seperti ini. Nah, kalian lihat bagus kan modelnya? Jadi, gudanya juga sudah diganti, sudah berbeda. Dan hanya saja kekurangannya, tinggal pelak. Tetapi, kalau pelak itu adalah opsional. Jadi, kalau kalian suka dengan pelak seperti ini, ataupun kalian yang ingin ganti, nah itu nanti tergantung pilihan kalian. Tetapi, yang paling pertama dilihat adalah, bumpernya dulu sudah berubah dari yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanti berkonsultasi, langsung saja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan seperti biasa, pengen tahu nanti hasil detailnya seperti apa, nanti lihat di akhir video. Oke, terima kasih yang sudah selalu menonton di setia di channel YouTube kami. Dan bagi kalian juga yang ingin melihat kegiatan bengkel, jangan lupa follow di Instagram, Bion Body Care. Yang belum subscribe, cepetan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!